Intro Pelawak Kiwil telah mengucap talak satu kepada Rohimah di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu 10 Februari 2021. Ikran talak tersebut untuk memenuhi keinginan Rohimah yang ingin bercerai. Kiwil digugat cerai karena sang istri tidak mau lagi dipoligami. Kendati begitu, Kiwil tetap ada penyesalan lantaran tidak bisa mempertahankan pernikahannya dengan Rohimah yang sudah berjalan selama 22 tahun. Nasi sudah jadi bubur, Kiwil tidak mau larut dalam kesedihan melihat fakta bahwa rumah tangganya dengan Rohimah tinggal kenangan. Kiwil juga ingin proses cerainya bisa diselesaikan tanpa konflik berkepanjangan. Kedepan, ia berjanji akan tetap menjalin hubungan baik dengan Rohimah. Bila perceraiannya sudah diputus pengadilan, Kiwil akan menata hidupnya untuk jadi lebih baik lagi. Rohimah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama Jakarta Selatan lantaran tidak sanggup dipoligami oleh Kiwil. Selama ini, Kiwil memang dikenal sebagai pelaku poligami. Tercatat, selain Rohimah, ia juga pernah memiliki istri bernama Maggie Wulandari dan Eva Belisima. Perempuan bernama Fenty Fijianti disebut-sebut kini jadi istri satu-satunya Kiwil. Dalam sebuah wawancara, Rohimah menyebut perempuan asal Bandung itu tidak akan mundur sebagai istri Kiwil meski di madu. Terima kasih telah menonton!